Menjulang megah di ketinggian 200 meter, Sigiria merupakan benteng kuno yang dibangun di atas batu raksaksa. Misteri Sigiria telah lama mempesona jutaan pengunjung. Keajaiban yang terletak di Sri Lanka, Sigiria juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dari benteng dan istana hingga taman hiburan, sejarah Sigiria penuh dengan tempat menarik untuk dikunjungi dan dijelajahi. Tidak usah berlama-lama, yuk kita simak video fakta unik dari Sigiria. Benteng kuno Bukti arkeolog menunjukkan bahwa kawasan di sekitar Sigiria telah dihuni sejak jaman prasejarah. Daerah ini memiliki terowongan batu yang berusia hampir 5.000 tahun. Selain itu, banyak buah batu di daerah sekitarnya yang digunakan oleh para biksu untuk bertapa Buddha sejak abad ketiga sebelum masehi. Terlepas dari sejarahnya, Sigiria mungkin paling dikenal karena diubah menjadi istana, benteng, dan taman hiburan. Semuanya dibangun oleh Raja Kasyapa pada abad kelima masehi. Raja Kasyapa Raja Kasyapa adalah putra dari Datu Sena yang licik. Haus akan kekuasaan, Kasyapa terdorong untuk melakukan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Ia juga menggulingkan ahli warisnya yang sah yaitu Mogallana. Khawatir akan balas dendam dari saudaranya, Kasyapa mundur ke tebing Sigiria yang menjulang tinggi. Di tempat ini, Kasyapa membangun istana benteng yang di tengah hutan agar tidak diketahui. Akan tetapi, pemerintahannya berumur pendek. Akhirnya, pasukan Mogallana merebut kembali benteng tersebut. Dalam pertempuran tersebut, Kasyapa terbunuh. Setelah kematiannya, benteng tersebut dikembalikan ke Biksu Buddha. Sejak peristiwa berdarah tersebut dan berabad-abad lamanya, Sigiria menjadi biara para bisu. Sistem dan Teknologi Teknik konstruksi di Sigiria sangat maju. Istana dan benteng kuno dibangun dengan sistem pengelolaan air yang sangat canggih. Sistem hidrolik di atas tanah dan bawah tanah memasok air ke seluruh istana dan taman. Bahkan beberapa bangunan penahan air tersebut masih beroperasi hingga saat ini. Ini adalah bukti keterampilan teknik canggih para pembangunan di masa lalu, kata Gideon. Misalnya, di sebelah barat, bebatuan terdapat taman kerajaan yang disusun dalam skema simetris. Taman dihiasi dengan air mancur yang indah, yang ditenagai oleh sistem pengelolaan air yang baik. Efek dan dampak semuanya adalah harmoni antara unsur buatan manusia dan alam, menciptakan suasana yang lamai. Di selatan, batu ada reservoir buatan. Waduk ini dulunya banyak digunakan di ibu kota Sri Lanka. Waduk ini mendemonstrasikan keterampilan teknik yang canggih dari pembuatnya. Bagaimana itu bekerja? Waduk dibangun untuk menampung air hujan dari perbukitan sekitar dan menyimpannya untuk digunakan selama musim kemarau. Waduk juga merupakan bagian dari sistem pengelolaan air, sigiria, dan memasok air ke istana dan taman. Keseluruhan desain istana menceminkan pentingnya pengelolaan air dalam masyarakat Sri Lanka kuno. Juga menampilkan konstruksi canggih dan teknik-teknik yang digunakan di sigiria. Batu singa Sigiria disebut sebagai batu singa atau lion's rock dalam bahasa Inggris. Nama ini menunjukkan jalur yang mulai dilalui pengunjung menuju puncak terakhir. Pengunjung datang dari mulut dan tenggorokan singa yang terbuka. Sinha Viria Berbagai gua mengelilingi benteng tersebut. Gua-gua itu dihiasi dengan pemandangan ratusan wanita. Namun, makna dan fungsi lukisan gua tersebut masih menjadi misteri hingga kini. Lukisan dinding itu menutupi area yang sangat luas dengan lebar sekitar 140 meter dan tinggi 40 meter. Ini menjadikannya salah satu lukisan dinding terbesar di dunia. Lebih dari 500 wanita digambarkan melukiskan makhluk surgawi yang turun dari awan. Legenda Cerita seputar Sigiria menambah mistis benteng kuno tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, benteng batu tersebut bukan hanya karya manusia, tetapi juga karya para dewa. Sigiria meniru mitos kufera, dewa kejayaan, dan dikenal sebagai istana di langit. Kisah ini mencerminkan ketakutan dan kekaguman yang terinspirasi oleh batu Sigiria yang perkasa, tanpa mengabaikan keajaiban arsitektur. Masih menjadi misteri, para akriolog mengapa membangun istana di atas batu besar ini. Banyak yang berpendapat bahwa istana itu untuk perlindungan, namun ada yang berpendapat bahwa mustahil pada masa itu membawa bahan bangunan dengan ketinggian 200 meter. Menurut tradisi kuno, membangun istana di atas gunung atau batu besar yang tinggi sesuai dengan konsep meraih langit. Istana yang berdiri di atas batu besar yang tinggi itu dapat dianggap sebagai pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia para dewa. Sampai saat ini, misteri dan keindahan Sigiria masih menarik perhatian para wisatawan untuk mengunjunginya. Itulah fakta unik dan menarik mengenai Sigiria yang berada di Sri Lanka. Dari benteng kuno yang berdiri sudah 500 ribu tahun sampai cerita misteri dari Sigiria. Sigiria bisa dibilang merupakan keajaiban dunia ke-8 karena berdirinya istana di atas batu besar setinggi 200 meter dan kecanggihan teknologi konstruksi dan sistem pengelolaan airnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga menambah informasi dan pengetahuan Anda. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe serta berikan super thanks kepada channel ini. Agar kami dapat terus berkembang dan memberikan video-video menarik lainnya. Tetap bahagiakan diri Anda dan orang terkasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!